Presiden Jokowi enggan untuk memberikan komentar yang mendalam mengenai putusan Mahkamah Konstitusi melalui sebuah video singkat di Beijing pada Senin 16 Oktober 2023 Menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak Bagaimana komentar, Bapak? Ya, mengenai putusan MK Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi Jangan saya yang berkomentar Silahkan juga pakar hukum yang menilainya Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK Nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan judikatif Kemudian, Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon pakir presiden ya, Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik Atau gabungan partai politik Jadi, silahkan tanyakan saja ke partai politik Itu wilayah parpol Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres Dia menolak memberikan komentar lebih lanjut karena sebagai ketawa negara Dia ingin menghindari kesan bahwa dia mencampuri urusan judikatif Pada putusan sebelumnya dalam sidang uji materi pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu terkait batas usia minimu untuk capres dan cawapres Anwar Usman selaku ketua MK menolak semua permohonan yang dia juga oleh pemohon pada Senin tanggal 16 Oktober 2023 Meskipun demikian, MK menerima permohonan dari seorang mahasiswa bernama Almas Saki Biru Yang mengusulkan agar MK menghubah batas usia minimal capres cawapres menjadi 40 tahun Atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota Demikian Junus TV melaporkan Terima kasih telah menonton